Hai hai, mari kita buka Kamis Pagi dengan sarapan informasi pertini generasi pagi bersamaku Deborah Mulia. Ada update dari para pegawai Pertamina yang bakal mau gokerja, ASN yang bakal jadi komponen cadangan nasional Indonesia, dan kenaikan harga LPG non-subsidi. Ada juga respons dari Sri Sultan Hamengkebwono ke-10 soal PT, dan terakhir ada hasil final piala IFF 2020. Mari kita simak selengkapnya. Ancaman mogok kerja para pegawai Pertamina bakal guys, soalnya permintaan naik gaji mereka bakal dipenuhi. Awalnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB berencana mogok kerja selama 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022 mendatang. Tapi rencana itu batal soalnya gaji mereka fix bakal naik per April 2022. Kesepakatan itu merupakan hasil mediasi antara FSPPB dan manajemen PT Pertamina yang berlangsung beberapa hari sejak Jumat pekan lalu. Omong-omong soal uang, begini keuangan Pertamina sepanjang 2016 sampai 2020. Per 2020, Pertamina sukses meraup laba 1,05 miliar dolar US alias 15,3 triliun rupiah. Turun sih dari laba 2019 yang berkisar di angka 25,2 triliun rupiah. Proyeksi 2021, Pertamina akan meraup cuan 28 triliun rupiah. Eh, banyak juga ya cuan Pertamina. Syukurlah kalau ujungnya naik gaji dan gak jadi demo. Bersiaplah para esensi pil, karena kalian bisa menjadi tentara alias komponen cadangan nasional Indonesia. Hei hei, seriusan gak bercanda. Uang surat edarannya udah keluar. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, bilang kalau dukungan ASN terhadap pertahanan negara sebagai wujud bela negara adalah dengan mengambil peran serta dalam pelatihan komponen cadangan nasional. Ini tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB No. 27 Tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara yang diteken 27 Desember 2021 lalu. Dalam surat edaran itu tertulis, keterlibatan ASN jadi tentara cadangan Indonesia adalah bentuk pengamalan nilai loyal. Nah, ASN yang nanti lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bakal wajib ikut pelatihan dasar komiliteran selama 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan itu, ASN akan mendapat berbagai fasilitas mulai dari uang saku sampai jaminan kematian. Gaji dan tunjangan gimana? Tenang, bakal tetap dapet kok. Sebenarnya, komkat bukan hal baru. Oktober lalu, Presiden Jokowi menghadiri upacara penetapan 3.103 komkat yang sudah dididik selama 3 bulan. 3.000 orang itu harus siaga jika dipanggil negara dan dikerahkan dalam keadaan darurat militer atau jika negara berperang. Hayo, kamu yang ASN, ada yang mau daftar gak? Komen ya pendapatmu. Kalau buat rakyat sih, kayaknya yang penting aparat sipil gak jadi militaristik ya. Yorobun, yang ini penting nih. Per-26 Desember kemarin, harga LPG non-subsidi dari Pertamina resmi naik. Kata Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Subholding Pertamina Commercial and Trading Irto Ginting, kenaikan ini untuk menyesuaikan harga gas di pasaran. Kenaikannya sekitar 1.600 sampai 2.600 rupiah. Kenaikan ini bikin harga bright gas 5,5 kg jadi Rp76.000 untuk refill dan Rp306.000 untuk pembelian perdana. Sementara itu, tabung 12 kg dipatok Rp163.000 untuk isi ulang dan Rp503.000 untuk pembelian baru. Dengan harga baru ini, harga gas di Indonesia berkisar di angka Rp13.800 rupiah per kilogram. Sedangkan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti di Vietnam mematok harga Rp23.000 rupiah per kilogram, lalu Rp26.000 rupiah per kilogram di Filipina dan Rp31.000 rupiah per kilogram di Singapura. Sementara harga LPG di Malaysia dan Thailand relatif rendah berkat subsidi pemerintah masing-masing. Wuhuh, selain harga telur, sambal yang pada naik, sekarang harga gas ikut naik. Irip-irit, kencangkan ikat pinggang. Belakangan, klitih ramai diomongin di media sosial. Bahkan sempat jadi trending topik di Twitter. Seri Sultan Hamengke Buwono 10 pun buka suara. Klitih atau aksi kejahatan di jalanan yang melibatkan anak-anak remaja terjadi di Yogyakarta baru-baru ini dan viral di kalangan warganet. Kasus klitih terbaru adalah pembacokan terhadap seorang remaja berusia 16 tahun yang dilakukan oleh 6 orang di Jalan Kaliurang, Kejamaatan Ngagli, Kabupaten Sleman, Senin 27 Desember 2021 di Nihari. Tahun ini, tren kasus klitih pun disebut mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Dari 52 laporan, sementara menjadi 58 laporan di tahun 2021. Jumlah pelaku kejahatan jalanan juga meningkat. Tahun lalu, polisi mengamankan 91 pelaku. Sementara tahun ini, sebanyak 102 pelaku ditangkap. Seri Sultan Hamengke Buwono 10 angkat suara mengenai klitih yang masih merajalela di wilayah yang dipimpinnya itu. Ia mengatakan biaya konsultasi kenakalan remaja mahal karena melibatkan seluruh anggota keluarga. Hmm, kalau biayanya mahal terus penanganannya gimana dong Pak Sultan? Udah banyak yang teriak nih warga Yokya. Indonesia harus mengakui kehebatan timnas Thailand dalam leg pertama final AFF Cup 2020 dengan hasil akhir 4-0 untuk Thailand. Baru menit kedua, Thailand sudah berhasil mencetak gol dari Chanatip Songkrasin. Kembali di menit 52, Chanatip mencetak gol kedua untuk Thailand. Gol ketiga, giliran Supacok Saracat di menit 67 dan Bordin Pala memberi gol penutup pada menit 83. Sedangkan Indonesia tak mampu menghasilkan satu gol pun. Beberapa kesempatan menjebol gawang Thailand yang dijaga siwara Ted Sungnon dan Kawin Tam Satchanan gagal. Peluang terbaik Indonesia didapatkan Dewangga di babak pertama dan Irfan Jaya di babak kedua. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong buka suara soal kekalahan Indonesia. Menurutnya kebobolan cepat di babak pertama mempersulit para pemain Indonesia. Harapan Indonesia belum kandas. Masih ada satu lag lagi di 1 Januari 2022. Meski pekerjaan Asnawi CS berat, namun tetap mendoakan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Semangat! Itu tadi 5 sarapan informasi yang Narasi Pagi bagikan untukmu. Biar kamu gak ketinggalan, besok Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Tetap sehat dan semangat ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.